Kalau mau buat teks dengan efek cahaya neon, kita bisa melakukannya dengan aplikasi editing melalui ponsel. Kali ini, saya akan membuatnya melalui aplikasi PixArt. Untuk langkah yang pertama, buat proyek baru dari bagian warna latar belakang. Pilih saja yang latarnya berwarna hitam. Selanjutnya, dari bagian menu, pilih tambahkan teks. Ketikan kata yang ingin dibuat. Setelah itu, tentukan jenis pon yang mau digunakan. Saya akan pakai pon neon glow light yang saya download melalui dafond.com. Perbesar bagian teks. Sisakan space untuk bagian kanan dan kirinya. Lalu pilih warna teksnya. Usahakan untuk gunakan warna-warna yang terang saja. Kalau sudah, simpan gambarnya. Langkah berikutnya, edit foto baru menggunakan gambar yang akan dijadikan latar belakangnya. Pilih masukkan foto. Lalu pilih gambar teks yang tadi telah dibuat. Sesuaikan posisi dan juga besaran gambar teksnya. Setelah itu, pilih blend atau padukan. Pada bagian modenya, gunakan yang add atau tambahkan. Selanjutnya, masuk ke bagian efek. Pilih yang blur. Dari bagian blur, pilih yang smart blur. Pada mode pengaturan efek, bagian fade akan saya jadikan 0. Lalu pada bagian harness, ubah menjadi 75. Dan untuk max blur, naikkan saja sampai full. Setelah itu, masuk ke setelan sesuaikan warna. Ubah bagian kecerahan, saturasi, sorotan, dan juga bayangan, sesuai dengan tampilan warnanya. Atau kalian juga bisa mengikuti pengaturan yang saya pakai ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika bagian warnanya sudah diatur, sesuaikan lagi posisinya kalau masih belum cocok. Kalau sudah, pilih checklist. Selanjutnya, tambahkan teks dengan kata dan jenis font yang sama seperti sebelumnya. Untuk warna font, pilih saja warna putih. Lalu, paskan dengan tampilan teks yang telah diberi efek. Kalau sudah, pilih sticker di menu. Pada tabel pencarian, saya akan cari red light karena pada teks yang saya buat, menggunakan warna merah. Cari sticker cahaya titik yang memudar. Perbesar bagian stickernya, sampai menutupi bagian tengah dari teks. Terima kasih telah menonton! Lalu, masuk lagi ke bagian blend. Untuk bagian mode-nya, kita bisa pilih sesuai dengan tampilannya. Di sini, saya akan coba mode add dulu. Karena gambarnya terlalu terang, atur saja bagian opasitasnya. Karena masih terlihat kurang pas, pada bagian blend mode, akan saya ubah saja menjadi lighten. Kalau semua sudah terlihat cocok, simpan gambar yang telah dibuat. Dan ini merupakan hasilnya. Seperti itulah, cara membuat teks dengan efek cahaya neon di PixArt. Sampai di sini saja tutorialnya, dan seperti biasa, terima kasih.